Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Thessalonica 5, 1 Thessalonica 5, ayat 14 sampai 22. Dikatakan, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang digendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padam bandroh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejenis kejahatan. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, maka kita akan membagi menjadi dua bagian yang besar. Yaitu ayat 14 dan 15, itu satu paket. Dikatakan kita harus bisa menasihati, menegur, menghibur, membela dengan penuh sabar kepada orang lain. Yaitu menceritakan ayat 14 dan 15 ini, hubungan kita dengan sesama. Yaitu satu etika hubungan kita dengan sesama. Yaitu kita menghibur, kita menegur mereka. Karena apa? Karena Jemaat Thessalonica ini harus hidupnya tertib, dan harus menjadi teladan dalam ketaatan. Tidak melanggar peraturan, dan tidak menurut keinginan dirinya sendiri. Mereka harus bisa membela, dan menolong yang lemah, bersikap sabar. Artinya apa? Tidak mudah menyerah. Dan dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Dan ini tingkat kebaikan yang paling sulit dilakukan oleh setiap manusia. Kita cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena untuk membalas kejahatan dengan kebaikan itu, harus ada pengampunan, harus ada belas kasihan, yang harus kita praktekkan kasih. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah, dia penuh belas kasihan kepada mereka yang berbuat jahat. Ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Ini membutuhkan campur tangan Tuhan. Karena itu dikatakan, kita perlu adanya inner life, yaitu manusia batinnya kita. Yang dikatakan diambil dalam ayat 16-22. Ayat 16-22 ini berkata, hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu hubungan kita dengan Allah, atau inner life kita. Kalau ayat 14-15, itu hubungan kita dengan sesama. Bagaimana hubungan kita dengan sesama. Tetapi hubungan kita dengan sesama, tidak akan bisa kita lakukan. Kalau kita tidak punya inner life, hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa mempraktekkan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak mungkin. Kalau kita tidak punya inner life yang baik. Karena itu dikatakan, bersuka citalah senantiasa, tetap berdoa, mengucaplah syukur, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat, jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Saudara, kalau kita mempraktekkan kehidupan seperti di atas, yaitu kita memperhatikan kehidupan kita dengan sesama, dan juga kehidupan diri kita sendiri kepada Tuhan, maka bayangkan kita akan menjadi pribadi yang sahabat. Kalau kita menjadi pribadi yang sahabat, sudah pasti kita tidak ada konflik yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Saudara, ini satu hal memang yang tidak mudah. Yang mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Dan ini tidak hanya pada orang percaya, tapi semua orang yang betul-betul indah. Dan juga kalau kita bisa melakukan semua ini, ini semua menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Kita sungguh-sungguh bisa menikmati surga di bumi. Inilah yang disebut gaya hidup ilahi yang seharusnya dihidupi oleh setiap orang percaya. Sebagai identitas kita, sebagai orang percaya, yaitu kita senantiasa. Bersuka citalah senantiasa. Kalau kita pikir apa yang mendasar kita bisa bersuka cita. Apa yang membedakan suka cita yang kita miliki sebagai orang percaya, dengan suka cita yang ada di dalam hidup kebanyakan orang. Kita ambil dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan suka cita oleh roh kudus. Saudara ingat bahwa suka cita kita itu bersumber dari pribadi roh kudus. Jadi alasan kita untuk bersuka cita adalah bahwa realita keberadaan roh kudus yang selalu bersama kita. Kalau roh kudus selalu bersama kita, dia akan memberikan suka cita kepada kita. Dan suka cita yang Tuhan berikan kepada kita, itu saudara akan membentuk pribadi kita. Kalau hidup kita penuh dengan suka cita, maka dikatakan bahwa suka cita itu membawa kesembuhan. Suka cita itu membawa satu dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi alasan kita bersuka cita, yaitu ada pribadi roh kudus yang senantiasa bersama kita. Saat kesadaran kita bahwa kehadiran Tuhan itu terbangun di dalam diri kita, roh kudus ada di dalam diri kita, maka bisa dipastikan suasana hati kita akan menjadi penuh dengan suka cita karena Tuhan berserta kita. Saudara, bagaimana cara roh kudus bekerja untuk memberi suka cita? Yaitu dia memberikan firman. Saat kita menerima firman menjadi dasar keyakinan, sikap hati, gaya hidup tercetak dalam pikiran, maka suka cita pun menjadi bagian kita yang sangat limpah. Bahkan sifat-sifat ilahi yang permanen itu menjadi milik kita. Saudara, kalau sifat-sifat ilahi itu ada pada kita. Saudara, berkat itu datangnya dari sesuatu yang ilahi. Kalau kita sudah dan dengan yang ilahi, maka yang berkat itu akan otomatis terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus selalu dan dengan yang sifat ilahi. Yang ilahi itu diutamakan dalam diri kita. Yang kedua dikatakan, tetaplah berdoa. Saudara, kita harus pertahankan kehidupan doa. Sebab kehidupan doa yang kita bangun sedemikian rupa, akan membuat kita menjadi semakin menyatu, semakin terhubung dengan Bapak di surga. Dan pada momen kita terhubung dengan Bapak di surga, sifat Tuhan itu akan menjadi sifat kita. Firman Tuhan katakan bahwa, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan dibungi. Kalau kita pikirkan yang di atas, perkara-perkara di atas yang ilahi, maka berkat itu akan tersengan sendiri, tersalur dalam kehidupan kita. Jadi kita enggak usah perlu bergumul atau merasa lelah dengan kondisi manusia lain yang sifatnya tidak sama. Atau justru terbalik dengan sifat Tuhan, justru hidup kita akan semakin bersinar, semakin terang di dunia yang semakin gelap ini. Yang ketiga, mengucap syukurlah senantiasa. Saudara kita ini harus ambil tekat dalam hidup ini untuk kita mempunyai kekuatan untuk mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan. Kebiasaan orang dunia itu selalu marah, jengkel, kesal, kecewa ketika menghadapi situasi buruk dan situasi yang tidak sesuai dengan keinan hatinya. Selalu menjadi yang keluar itu marah, jengkel, emosi. Mungkin kita tidak pernah mengalami hal itu. Tapi jangan pernah kita mau. Kadang-kadang mungkin kita pernah mengalami hal itu. Kita pernah tersentak untuk jengkel, kecewa. Tetapi jangan sampai itu terlalu membuat kita terus ada di dalam keadaan kondisi itu. Pakai mulut kita untuk mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur, kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis yang akan mengubah mensa kita. Sehingga suasana kita ada dalam badan baik dan mengalirkan kehidupan tanpa ada pencemaran. Saudara, betapa berharganya kondisi hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hari ini di mana dunia sedang mengalami krisis. Salah satu harta yang berharga yang harus kita jagai yaitu kondisi hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ketika kita memiliki harta ini, maka kita akan ditambahkan dengan segala kelimpahan dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Kuasa dari ucapan syukur akan kita alami. Di tengah-tengah dunia yang sedang krisis, di tengah-tengah warga, anak-anak, kita akan melihat bahwa efek krisis dunia tidak akan mempengaruhi hidup kita. Sebab hidup kita, kita hidup di dalam dunianya Tuhan. Jadi efek krisis dunia, persoalan dunia itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Karena kita ada di dalam hidup dunianya Tuhan. Yaitu kita mengucap syukur. Yang keempat, jangan padamkan roh. Pastikan setiap hari manusia roh kita ini terus dibangun, dapat terus berkobar-kobar, semangat terus berkobar-kobar oleh pekerjaan firman dan roh kudus. Terus kita mengikuti kehendak roh kudus untuk tetap ada di dalam hidup Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah endaknya, kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala, menyala, melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan dengan kondisi roh yang berkobar-kobar merupakan posisi rohani yang akan membuat kita dapat memerintah dengan berkata-kata. Seperti Elia. Pada waktu Elia berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup ala Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau bukatakan. Saudara, perkataan kita ini bisa menciptakan. Saudara, tidak perlu khawatir dengan apa yang ada terjadi di dunia ini. Tetapi perkataan kita ini jadi satu mancet di dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau ini menjadi satu pola pikiran dalam kehidupan kita, maka saya percaya kehidupan kita ini tidak terlalu sukar. Di tengah-tengah dunia yang sulit, Tuhan selalu membela firmannya. Yang kelima, jangan anggap enteng nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Khususnya jika kita mengetahui bahwa firman Tuhan itu kalau diucapkan oleh orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan membawa pola ilahi dalam kehidupan kita, ikuti apa yang Tuhan sampaikan dengan sukacita, maka kita akan melihat penyertaan, pemeliharaan Tuhan secara sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam kejadian 723. Dikatakan bahwa demikianlah dihapuskan alat segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia, hewan, binatang, melatang, burung-burung udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia ada di dalam bahan terakhir. Saudara, kita lihat, perhatikan kalimatnya, bahwa Nuh tinggal hidup dan semua bersama dengan dia di dalam bahan terakhir. Karena apa? Karena Nuh hidup dalam pola rohaninya Tuhan, hidup di dalam standarnya Tuhan, hidup di dalam dunianya Tuhan, hidup di dalam keterhubungan dengan Tuhan. Saudara, akhir zaman ini akan seperti zaman Nuh. Jadi, pastikan kita membangun satu ikatan janji dengan Tuhan. Ada satu keterhubungan hidup kita dengan Tuhan. Kita bangun semua itu. Pikiran kita, kita bangun, saudara. Supaya apa? Supaya kita sanggup melakukan, mengalami apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan tidak ada menjadi ada. Yang keenam, jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Saudara, akar kejahatan itu adalah uang. Sebab memburu uang, orang bisa menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai duka. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari ropi saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut alam. Tetapkan dan bulatkan hati kita untuk bergantung sepenuhnya kepada firman. Jangan pernah berharap hanya bergantung pada uang. Waktu kita bergantung pada firman, mencari firman, kita cari firman dahulu, maka saya percaya semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Di dalam kejadian 47 ayat 15 dikatakan, setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf, serta berkata, berilah makanan pada kami. Mengapa kami resmati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Saudara, akan ada tiba waktunya, uang akan mengalami kehancuran. Tidak ada uang. Sejarah itu akan terus berulang ketika manusia masih tergantung pada uang. Saya percaya saat kita menerapkan dalam prinsip di atas, maka kita akan menghadirkan kuasa alat, kerajaan alat di bumi ini, dan kita akan memulihkan segala sesuatunya, bahwa kerajaan alat bukan soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera, sukacita oleh Fakudus. Apa sih tujuan kita sebagai orang Kristen? Prinsipnya, lakukan kebaikan terhadap sesama, dan inner life kita, identitas kita, sebagai orang percaya, kita perlukan di tengah-tengah dunia yang semakin jauh dari alat, sehingga kita dibedakan dari orang lain. Amin.